Kesadaran orang-orang Tionghoa di Surabaya, di Jakarta, maupun di kota-kota besar yang lain terhadap arti penting pendidikan itu sekitar akhir abad ke-19 dimana ketika pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial sudah mulai ancang-ancang memblontorkan yang namanya politik etis atau politik balas budi yaitu membalas budi pada orang-orang pribumi karena selama ratusan tahun kekayaan Hindia Belanda sudah dikeruk dan dikirim ke negeri Hindia Belanda dengan cara mendirikan sekolah-sekolah, kemudian irigasi dan sebagainya untuk kepentingan pribumi kemudian orang-orang Tionghoa itu berpikir bahwa selama ini kami juga memberikan kontribusi yang sama yang tidak kalah pentingnya juga seperti yang dilakukan oleh masyarakat pribumi kalau orang-orang pribumi mendapatkan fasilitas pendidikan, dibukakan sekolah-sekolah demikian juga dengan orang-orang Eropa, kenapa kami tidak begitu maka secara perlahan-lahan mereka melakukan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda yang isinya beragam sebenarnya yang pertama kebutuhan terhadap pendidikan kemudian juga kebijakan pemerintah kolonial yang bersifat diskriminatif misalnya wagon sales, person sales, kemudian persoalan pengadilan untuk orang-orang Tionghoa dan ternyata itu diabeikan oleh pemerintah kolonial Belanda berbagai surat sudah digirim ke pemerintah kolonial Belanda kemudian kritik itu disampaikan melalui surat kabar ternyata pemerintah kolonial Belanda memberikan jawaban yang tidak memuaskan yaitu orang-orang Tionghoa hanya diizinkan membuka sekolah sendiri tanpa subsidi dari pemerintah kolonial Belanda maka sejak saat itulah masyarakat Tionghoa terutama Tionghoa Peranakan yang sudah mapan itu berpikir kalau seperti ini terus kondisinya orang Tionghoa tidak akan maju tanpa pendidikan orang-orang Tionghoa akan terbelakang tertinggal dari masyarakat Eropa terutama maka mereka kemudian berkumpul membuat semacam pergerakan pergerakan untuk menyatukan semua orang-orang Tionghoa Tionghoa di dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Tionghoa Wekwan Tanya kalau timbulnya THHK itu adalah merupakan suatu sekolah modern yang pertama di Nusantara Tionghoa Wekwan jadi sebelum ada HCS, HIS itu didauli dari pergerakan orang Tionghoa ini jadi setelah itu malah meninspirasi Pia Yijawa itu lalu terinspirasi untuk sharing dengan komunitas Tionghoa lalu mereka juga merasakan perlunya untuk berorganisasi sehingga terbentuklah Budi Utomo kemudian berkembang untuk taman siswa dan sebagainya jadi yang mereka serap ya yang kemudian berdampak luar biasa itu adalah semangat nasionalisme memang pada awalnya dalam sekolah Tionghoa Wekwan itu diajarkan nasionalisme ke Tionghoa tetapi ajaran itu ternyata berdampaknya macam-macam lulusannya itu ada yang memiliki nasionalisme ke Tionghoa tapi tidak kurang juga yang memiliki nasionalisme Indonesia karena apa? karena setelah mereka belajar di Tionghoa kan mereka paham apa sih itu nasionalisme apa sih itu rasa mencintai terhadap sesama juga sesama bangsa Asia melihat penderitaan bangsa Indonesia waktu itu ya dimana bangsa Indonesia itu adalah teman-teman mereka juga dan mereka anggap sebagai kerabat dekat juga bagi mereka kemudian muncul yang rasanya rasa cinta terhadap Indonesia bagaimanapun juga mereka merasakan bahwa walaupun mereka, nenek moyang mereka berasal dari Tionghoa kok toh mereka lahir di Indonesia makan di Indonesia bahkan mungkin mati pun nanti juga di Indonesia seperti itu jadi itu yang kemudian mengilhami kenapa pada peristiwa 10 November itu juga disitu terlibat orang-orang Tionghoa dalam perjuangan RR Surabaya melawan Inggris tentara Inggris dan Belanda perunut dari awal berdirinya Tionghoa Wipa di Batavia itu sekitar 1900 ya tahun 1900 itu di Jogja terbentuknya itu mungkin setelah 5-6 tahun kemudian ini memang suatu proses ya proses namun itu juga diawali oleh para tokoh-tokoh Tionghoa terutama intelektual para Tionghoa Peranakan seperti Insinyur Lim Ingwi lalu juga dokter Yap Hongjun ya beberapa ini ya tokoh-tokoh intelektual pelajar dari kolongan peranakan ini ternyata sudah banyak gitu loh sudah ada beberapa intelektual ya seperti Insinyur Lim Ingwi itu sudah mau kasih 5 bahasa dan dia juga lurusan dari luar ya seperti kemarin saya ceritakan dari Muntilan itu juga anak pengusaha Muntilan tahun 1920 juga sudah dikirim ke China untuk belajar dagang memang sebagian besar orang-orang Tionghoa itu yang memiliki rasa nasionalisme Tiongkok merasa nyaman dengan Tionghoa Wipa tetapi ada juga yang merasa sudah lama tinggal di India Belanda merasa sudah apa ya merasa nyamanlah tinggal di sini ternyata mereka itu punya keinginan untuk bisa mempelajari bahasa Belanda nah sekelompok kecil inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda nah itu kemudian di apa namanya dibuktikan dengan pemerintah kolonial Belanda mendirikan HCS Holland Simisen School itu ya untuk anak-anak Tionghoa dimana melalui HCS itu anak-anak Tionghoa bisa belajar bahasa Belanda sebuah kebutuhan yang krusial pada waktu itu nah ketika HCS itu berdiri langsung menjadi saingan THK ya secara otomatis nah itu terbukti dengan semakin berkurangnya orang-orang Tionghoa peranakan orang-orang Tionghoa yang menyekolahkan anak-anaknya ke Tionghoa Wekwan mereka lebih condong ke HCS apalagi melihat Tionghoa Wekwan ini tidak memiliki sekolah lanjutan di India Belanda tapi mereka kan harus pergi ke Tiongkok maupun Singapura untuk sekolah nah untuk pergi ke Tiongkok maupun ke Singapura itu tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit tidak semua orang Tionghoa mampu ke sana orang Chinese ini kan orangnya banyak kan realistis lalu dia menjatuhkan pilihan wah iya ya kalau saya belajar di sekolah THK anak-anak saya ini nantinya kemudian kemana, bekerja apa nah ini kan berpikir secara praktis wah ya lebih baik masuk HCS menguasai bahasa Belanda kemudian lulus bisa bekerja di pemerintahan Belanda bisa lebih dapat kesempatan untuk bekerja atau berkiprah di bidang ekonomi akan lebih leluasa sehingga dengan berpikir praktis itu secara tidak langsung THK ini merosot pak jumlah muridnya juga tersedot di HCS begitu ini ini proses mulai menurunnya THK tapi THK ini sekolah Tiongkok pendirikan Tiongkok ini akan bangkit kembali seperti tadi Mbak Sinta ceritakan itu gelombang kedua imigran dari China yang diambil dari Belanda banyak tenaga yang diambil dari Belanda dan yang datang sendiri imigran dari Nusantara ini itu banyak Toto nah kelompok Toto yang sudah mapan berhasil juga lalu dia juga ini punya rasa rasionalisme masih ke China sehingga dia membentuk satu sekolah Tiongkok sendiri untuk anak-anaknya sehingga saat itu memang kondisi Indonesia belum merdeka sehingga mereka punya ide-ide untuk mendidik anak-anaknya sendiri dengan versi nasionalis mereka pada tahun 1930-an dengan berbagai macam pendidikan yang mereka peroleh kemudian terpecah-pecah menjadi tiga kelompok masyarakat ada yang pro terhadap nasionalisme Tiongkok kemudian yang pro terhadap pemerintah kolonial Belanda dan ada yang pro pada penderitaan nasib bangsa Indonesia artinya mereka memiliki nasionalisme Indonesia nah munculnya ketiga kelompok ini kemudian akan berdampak pada terpecahnya pendidikan dalam masyarakat Tiongkok ini akan berkembang kembali sekolah pendidikan Tiongkok ini setelah Jepang masuk setelah Jepang masuk sekolah-sekolah yang dari Belanda ini malah dimusuhi lah, ditutup tapi yang sekolah Tiongkok ini malah diberi kesempatan untuk bangkit lalu itu disitu muncul banyak sekolah-sekolah yang dari kesukuan seperti kantonis itu membuat sekolah Kuangyin di Jogja ya nanti sekolah Kuangyin buat lagi sekolah yang versi kelompok dari at least sukunya itu nah itu berkembang sampai ke 65 pemerintah waktu itu yang kita kenal dengan pemerintah Orde Baru itu saya melihat hanya apa ya, semacam begini siapa ya yang bisa kita jadikan apa ya dalam tanda kutip kambing hitam dalam persoalan ini begitu apalagi ada unsur PKI dalam peristiwa itu nah kemudian pemerintah itu seakan ingin mengkait-kaitkan antara peristiwa itu atau ketelibatan PKI dengan negara-negara yang berhaluan komunis dan salah satunya adalah Cina waktu itu ya padahal orang-orang Tionghoa di Indonesia kita tahu bahwa tidak semuanya loh berhaluan pada RRC ya ada yang berhaluan pada Taiwan ada yang berhaluan pada Indonesia tapi seakan pemerintah itu menutup mata akan fakta yang ada sehingga kemudian saya akan mengambil kesimpulan bahwa semua orang Tionghoa itu pro terhadap RRT dan itu berarti identik dengan komunis begitu nah untuk karena atas dasar itulah kemudian pemerintah Orde Baru menutup semua sekolah yang berbahasa pengantar bahasa Tionghoa yang pada waktu itu sudah dimasukkan ke dalam kelompok sekolah asing maka pada tahun 1966 semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Tionghoa itu ditutup termasuk sekolah Tionghoa Wekwan nah ini kemudian menjadi persoalan bagi masyarakat Tionghoa mau dikemanakan anak-anak mereka yang belum lulus dari sekolah-sekolah Tionghoa sedangkan pada saat yang sama pemerintah juga membatasi anak-anak Tionghoa masuk ke sekolah-sekolah negeri gitu kan sekolah-sekolah swasta yang lain pun juga pada waktu itu sempat tidak diizinkan menerima eks atau bekas murid sekolah Tionghoa nah pada akhirnya orang-orang Tionghoa yang resah terhadap pendidikan anak-anak mereka mulai membuka sekolah-sekolah baru untuk menampung anak-anak atau murid-murid bekas sekolah Tionghoa itu dan sebenarnya sekolah itu tidak eksklusif ya tapi karena kebutuhan yang mendesak otomatis hampir 100% muridnya sekolah disitu adalah sekolah-sekolah adalah murid-murid bekas sekolah Tionghoa seperti itu hampir semua sekolah Tionghoa semuanya ditutup organisasinya pun ditutup dilarang sehingga kondisi saat 65-66 itu para anak-anak Tionghoa terutama yang asing karena sekolah yang ditutup itu agak asing jadi pada tahun tahun posisi 60-an itu kalau mungkin disurvey ya saya kira mungkin juga belum saya meneliti itu mungkin masih 30-40% orang Tionghoa di Indonesia itu masih berkewarga negara asing contohnya saya bisa naturalisasi setelah saya mencapai umur 21 jadi waktu masa belak sekolah saya, usia sekolah saya itu saya masih warga negara asing karena peraturannya memang harus ikut keluarga negara orang tua meskipun saya lahir di Indonesia pendidikan Tionghoa itu kan sebenarnya mengalami dua peristiwa satu peristiwa pada 58 dengan adanya pemberontahan yang di backup oleh Amerika dan pemerintah Taiwan itu mengakibatkan sebab di Indonesia waktu itu komunitas Tionghoa itu ada dua aliran politik satu yang pro dengan Taiwan nasionalis satu yang komunis dalam pengertian dia mengakui Tionghoa baru RRT ya belum tentu dia komunis tapi dia menyambut menyambut berdirinya jalan baru itu nah disini tahun 58 dengan adanya peristiwa itu pemerintah Soekarno saat itu lalu memutuskan membuat satu polisi baru terhadap sekolah-sekolah yang dikuasai oleh aktivis Kuomintang itu dilarang harus ditutup dan organisasinya pun dibubarkan itu tahun 58 sekaligus pemerintah menentukan suatu polisi bahwa orang-orang Tionghoa yang masih berkewarga negara asing dan Indonesia itu dibisah jadi yang masih berkewarga negara asing mereka masih boleh melanjutkan sekolah Tionghoa asing ya sekolah Tionghoa saat itu sedangkan yang non-Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia dia tidak diijinkan untuk masuk sekolah Tionghoa meskipun dia Tionghoa nah ini terjadi itu pak sehingga waktu itu ada sekolah yang namanya penampungan jadi seperti yang di Jogja itu Bhinneka itu dulu sekolah penampungan untuk yang WNI trauma politik tidak biayanya dialami oleh PKI saja yang di PKI yang kelompok kiri yang termasuk PNI nya Soekarno itu pun hancur pak dan traumanya luar biasa Tionghoanya itu karena trauma politik itu lalu seakan-akan menjadi eksklusif sebenarnya Jogja itu tidak punya karakter eksklusif ya sangat adaptif tapi karena fobi ini apa trauma politik dia mengurangi iya sehingga karena waktu itu mudah sekali mempolitisir orang terima kasih